Hai, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita bahas tentang asal mula sosis ya. Kamu pasti suka dong sama sosis. Ternyata, sosis itu sudah ada dari zaman dulu. Jadi bukan makanan kekinian. Dan menurut catatan sejarah, yaitu dokumen Yunani tahun 500 sebelum masehi, sosis itu dibuat pertama kali oleh bangsa Sumeria di daerah Mesopotamia, Irak. Sekitar tahun 300 sebelum masehi. Sosis itu adalah salah satu cara untuk mengawetkan daging. Ide ini karena untuk persiapan saat pacaklik dan musim dingin yang berkepanjangan. Zaman dulu kalau mereka berburu, sering kesulitan untuk mengolah daging supaya nggak cepat busuk. Apalagi kalau mereka dapat hewan buruan yang besar. Karena mereka kesulitan gimana cara daging itu bisa awet. Lalu mereka berpikir dan beberapa kali nyoba dengan berbagai cara supaya daging bisa awet. Dan ditemukan cara mulai dari mengeringkan, mengasinkan, dan mendinginkan. Tapi cara ini jadi merubah rasa. Akhirnya ditemukan teknik mengawetkan daging dengan membuatnya menjadi sosis. Dengan mencincang daging, diberi garam dan bumbu, lalu dimasukkan ke usus hewan. Sehingga cerita, makanan ini sampai ke Yunani dengan nama Orya. Di Yunani banyak cerita tentang sosis. Termasuk yang legendaris ya, cerita Odyssey. Waktu Romawi menaklukkan Yunani pun, sosis itu dibawa ke Romawi. Yang akhirnya menyebar ke penjuru Eropa. Dan akhirnya, Jerman mengklaim sebagai pencetuh sosis. Sosis di era Romawi kuno, namanya salsus. Dari bahasa latin, yang artinya diasingkan atau diawetkan. Kata itu diambil karena memang pembuatan daging sosis. Dicampur dengan macam-macam bumbu. Nah dari situlah, asalnya kata sosis dalam bahasa Inggris. Sementara dalam bahasa Belandanya, sosis. Lalu, sosis menyebar lebih luas di daerah lain. Seperti di Turki, sekitar tahun 1000 sebelum masehi. Dan di Cina, sekitar tahun 580 sebelum masehi. Tapi sosis di Cina itu lebih kering, jadi lebih tahan lama. Company membawa sosis ke Indonesia. Karena lidah orang Indonesia itu susah nyebutnya. Akhirnya disebutlah sosis. Di Eropa, sosis itu dibuat besar-besar. Bisa lebih besar dari lengan orang dewasa. Lama-lama dibuatlah macam-macam ukuran dan dari berbagai hewan. Seperti daging sapi, daging babi, unggas, ikan, dan lain-lain. Dan ada yang dicampur sama tepung, sereal, dan rempah-rempah. Sesuai selera. Karena banyaknya sosis, sekarang namanya sesuai dari asal dibuatnya. Dan sekarang sudah nggak dibungkus dengan usus hewan lagi. Tapi dimasukkan sarung usus sosis dari protein hewani. Atau bahan-bahan sintetis termasuk plastik. Nah, itu tadi asal mula sosis dibuat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video maci yang lainnya ya.